Intro Anda kembali menyaksikan berita Palembang bersama saya, Rosdy Maulana. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Mobil pickup hantam sepeda motor di atas jembatan musim 4 Palembang. Satu pengendara sepeda motor tewas di lokasi kejadian. Rumah penampungan benih lobster di kawasan alang-alang lebar Palembang di gerbak polisi. Lima hari menjelang Lebaran Idul Adha, harga daging ayam di kota Palembang melonjak hingga Rp34.000 per kilogram. Harga gandum di Palembang naik tinggi hingga Rp3.000 per kilogram. Pedagang tidak berani menumpuk stok terlalu banyak, khawatir harga gandum berubah tiba-tiba. Para pedagang gandum di kota Palembang berharap harga gandum di pasaran segera turun. Pasalnya harga gandum terus naik. Mulai selasa lalu harga gandum dijual Rp13.000 per kilogram, naik dari harga sebelumnya Rp10.000 per kilogram. Selain itu harga mie kering yang bahan bakunya juga gandum terus naik. Harga biasanya Rp2.500 per bungkus kecil, sekarang dijual Rp3.000 per bungkusnya. Para pedagang juga tidak berani menumpuk stok terlalu banyak, khawatir harga gandum berubah tiba-tiba. Saat ini pedagang hanya bisa berharap pemerintah segera mencari solusi pengadaan gandum. Bila tidak harga gandum akan terus membumbung tinggi tanpa terkendali. Untuk sementara bentuknya naik tinggi. Jadi kami jual kayak segi tiko ini, biasa jual 10, sekarang jadi tiko pelan. Sementara nampaknya belum ada, Pak. Yang harapan ini, Pak, semoga kayak gandumnya kan terturun. Jadi daya beli dengan daya jual itu seimbang, Pak. Jadi daya beli dengan daya jual tidak seimbang. Tidak berani stok banyak itu, ya kaget. Begitu kita stok banyak, tau-tau turun. Jadi beli itu sesuai dengan kemampuan. Lima hari lagi, Lebaran Idul Adha. Harga daging ayam di Kota Palembang melonjak sebesar 11% dari semula kisaran Rp30.000 per kilogram menjadi Rp34.000 per kilogram. Harga ayam potong di Palembang per hari Senin lalu naik dari biasanya Rp30.000 per kilogram menjadi Rp34.000 per kilogram. Bahkan pedagang memperkirakan semakin dekat perayaan Idul Adha, harga daging ayam juga makin naik. Pedagang sendiri tidak tahu apa penyebab kenaikan harga daging ayam potong ini. Mereka hanya menerima ketentuan harga dari agen pemasok ayam potong. Meski naik cukup tinggi, permintaan ayam potong di pasaran Palembang masih terbilang normal. Permintaan diperkirakan naik 2-3 hari ke depan. Harga ayam sekarang posisinya lagi naik. Nah, penampungnya tuh karena ya mungkin lah lebaran haji ini pengaruhnya. Dari kandangnya ini naik. Kami ngembiknya. Sekarang 3 jam 4. Perkilunya. Belumnya 32-30. Permintaan, ya masih belum. Kalau sekarang masih biasu-biasu, Pak. Mungkin lagu lebaran haji ini kalau memintaan banyak. Bisa naik lagi. Harapan kita kepengennya jangan terlalu naik yang senang-senang. Biasu harus bunuh. 3-3, 3-4, 3-2. Kasian yang belum beli. Masyarakat dan berdagang ayam berharap harga ayam potong tidak naik lagi. Berdasarkan standar kemampuan masyarakat, para berdagang menegaskan harga ayam potong yang ideal saat ini Rp30.000 sampai Rp32.000 per kilogram. Jika sudah di atas harga tersebut, sudah sulit bagi konsumen untuk membelinya di tengah harga kebutuhan lain yang juga makin mahal. Januar Ikhro melaporkan dari Palembang. Kita simak informasi lain. PT PLN menyampaikan permohonan maaf atas padamnya listrik di sejumlah wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu pada Senin malam lalu. Kini PT PLN memastikan tidak ada kerusakan dan suplai listrik telah berjalan normal. Penghantar 150 kafe Lahat Bukit Asam mengalami gangguan. Akibatnya sejumlah wilayah di Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu mengalami pemadaman. PT PLN kini masih melakukan investigasi penyebab pasti terjadinya gangguan listrik di wilayah tersebut. PT PLN memastikan tidak ada kerusakan pada sistem kelistrikan atau pembangkit milik mereka. Sistem proteksi pun berjalan dengan baik sehingga tidak terjadi pemadaman total di wilayah Sumatera. Sejauh ini PT PLN masih melakukan recovery gangguan agar aliran listrik dapat berjalan secara normal. Atas gangguan yang sempat terjadi, PT PLN menyampaikan permohonan maaf atas pemadaman listrik di sebagian wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu. Alatnya kita masih investigasi Pak, tapi secara umum ini tidak ada kerusakan. Ini hanya murni ada gangguan yang sedang kita melakukan investigasi yang menyebabkan terbukanya jaringan dari lahat kewbukitasan. Itu dampak akibat cuaca atau bagaimana? Bisa tentu dikaitkan? Ya, indikasi cuaca Pak, indikasi cuaca. Tapi saya belum bisa memastikan karena masih sedang dilakukan investigasi. Sebelumnya listrik, di sebagian wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu padam secara mendadak pada Senin malam lalu. Selama tiga jam, kota Palembang menjadi gelap gulita sehingga seluruh aktivitas warga terganggu. Akibatnya beberapa fasilitas umum seperti lampu lalu rintas, kereta LRT, hijai ringan internet menjadi terganggu. Edi Ruansyah melaporkan dari kota Palembang. Puncak peringatan HUT Bayangkara ke-76 di Polres Ogan Kommering Ulu Timur berlangsung meriah. Beragam atraksi dan pertunjukan ikut memberiakan acara kali ini. Upacara puncak hari ulang tahun Bayangkara ke-76 digelar di halaman Mapolres Ogu Timur. Kegiatan ini berlangsung hikmat dan meriah pada selasa pagi kemarin. Ragam atraksi dan pertunjukan mulai dari aksi baris-berbaris polisi cilik atau pocil hingga kesenian Reok Ponorogo ikut memberiahkannya. Hadir dalam peringatan hari ulang tahun Bayangkara ke-76 kali ini yaitu sejumlah unsur Forkopimde di Kabupaten Ogan Kommering Ulu Timur. Di tengah kemeriahan, Polres Ogu Timur dikejutkan dengan kedatangan sejumlah anggota TNI dari Batalion Armet Martapura. Kegiatan ini merupakan bentuk sinergitas antara Polri dengan TNI Angkatan Darat. Kegiatan kita hari ini adalah upacara peringatan HUT Bayangkara ke-76 yang diadakan serentak di Indonesia dan kita melaksanakan di Polres Ogu Timur. Ya Alhamdulillah semua undangan hadir dan juga tadi dimeriahkan dari komunitas atau mikrasi seni dari karifan lokal kita yang ada di Ogu Timur. Legah setelah tampil. Persiapan sebelum tampil gimana? Ada latihan-latihan atau seperti apa? Latihan. Latihannya sudah berjalan berapa lama? Lima bulan. Lima bulan, nah. Ada kesulitan selama mengikuti latihan atau asik-asik aja gimana? Asik-asik aja. Cita-citanya mau jadi apa? Polisi. Polisi gitu depan. Jadi senang jadi polisi Cili? Selain untuk memeriahkan hari ulang tahun Bayangkara ke-76, kegiatan ini juga untuk menghibur masyarakat di Kota Martapura, Kabupaten Ogan Komering, Ulu Timur. Diri Ruanca melaporkan dari Kabupaten Oku Timur. Ya informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini atas nama rekan yang bertugas. Saya, Rusdi Molan, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!